Oh ya mati, eh ya mati, di penjara ntar digebugin, belum dimakan digebugin, yang segini aja ketahuan B suruh di taruh, 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 di marahin. Eh iya diomelin. Enggak, kalau besi nyangja cuma ngambil karat doang. Paling karatnya doang yang diambil yang begini nih, kalau segitu ya udah 20 ribu. Kalau sedih mah lagi masa lalu, saya maunya dihilangin, tapi kalau lagi saya, lagi apa, lagi seneng-seneng saya nyanyi-nyanyi, pasti ingat masa lalu ya sedih. Pernah nangis di dalam kapal, tak tutup pintunya, biar teman-teman jangan pada tahu. Kalau udah nangisnya udah kenyang, saya baru keluar. Pemburu rongsok kapal, begitu mereka akrab di Sapa. Di pesisir Jakarta, mereka beredunasi. Panas, hujan, dan kondisi yang tak menentu pun mereka lawan. Mengumpulkan rongsok demi rongsok untuk bertahan hidup. Namanya Karni. Ia berasal dari Pemalang, Jawa Tengah dan sudah tinggal di ibu kota selama tiga dekade. Mulanya bekerja sebagai pemburu rongsok kapal tak terlintas di kepalanya. Namun karena kebutuhan hidup, profesi ini mau tak mau mesti ia jalani. Ya abisnya nggak ada suami, saya nggak ada suami. Ya nyari makan sendiri, anak udah pada kawin semua, ya kan masing-masing. Ya kan, lah saya bagaimana caranya yang bisa makan gitu loh. Ngeikut sendiri, ya kita kan kira nih jualan kan kayak nih udah sepi, kurang laku. Ya apa caranya saya bisa makan, perebasan untuk sehari-hari gitu loh. Karni memulai pekerjaannya sejak pukul 8 pagi, kurang lebih hingga sore datang. Sehari-hari ia bisa dapat satu kuintel karat. Kalau diuangkan setara 20 ribu rupiah. Pendapatan yang mereka peroleh diakui tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemburu rongso kapal lainnya, Sweet misalnya, bercerita bahwa ia harus memutar otaknya lebih keras. Agar uang yang ia bawa pulang cukup buat keluarga di rumah. Sweet sendiri sudah 25 tahun bekerja menjadi pemburu rongso kapal. Ia berasal dari Indramayu. Sama seperti Karni, keadaan yang membuatnya terjun dalam profesi ini. Ya penghasilan mah dicukup-cukupin aja. Walaupun banyak juga seandainya dibilang gak cukup, tetep aja gak cukup. Tapi kita kan namanya orang susah, dicukup-cukupin aja. Kita penghasilan segitu, mau diapain. Risikonya bukan tak ada. Bekerja menjadi pemburu rongso kapal berarti bekerja dengan perlindungan diri yang rendah. Pernah juga kena paku, sama digarangin itu aja. Minyak kelapa sama bawang merah. Itu kenapa, Bu? Kenapa paku? Itu paku perahu, kan yang ininya si Gimpat. Sakit ya, Bu? Ya sakit, orang kegesrek di tulangnya aja merinding. Ya paling kalau kecocok sama kawat mah biasa, ne. Sampai bengkak. Tiga hari gak berangkat. Bengkak sih ini sampai berobat. Terima kasih telah menonton. Yang pribasannya bantu, kaya gitu lah. Mas jangan kerja, mas. Udah saya matang, tungkul dirumah. Pengen rajin sholat, makan. Udah nungkulin anak cucu. Benar, dek. Saya kadang-kadang juga berdoanya ke situ aja, dek. Saya pribasannya udah tua kau begini, amat. Ya Allah, kapan seneng, ya. Ya bikin kuat ya karena anak saya susah. Cucu pengen sekolah. Lah kalau saya, kita gak ada kegiatan dari mana. Gak ada lagi yang bantuin. Perjumpaan saya dengan Karni dan Suid, memberi gambaran betapa terjalnya hidup dalam bingkai profesi yang mungkin terdengar tak lazim. Pemburu rongso kapal. Dan di tengah keterbatasan, juga ancaman keselamatan, mereka berupaya bertahan.